Intro Saya agak tergelitik dengan kasus torik pendaki yang hilang saat ini Tapi saya gak mau mengomentari korban Saya akan lebih fokus ke euforian orak yang sebenarnya mengecewakan Muncul mulai banyak informasi simpang siur Meledari korban ditemukan, diserang harimau, dan hal-hal aneh yang menyusul Munculnya video yang diklaim sebagai suara torik minta tolong Tapi wujudnya tidak ada Kembayang gak sih apabila orang tuanya nonton ini Betapa hancur hatinya Kenapa video-video itu disebarkan di youtube dan facebook Jawabannya simpel Karena share, view, monetisasi uang, dan subscriber Analisa saya, video adalah hoaks Bisa jadi video lama atau video yang tidak berhubungan Kenapa? Karena apabila itu benar, orang-orang di dalam video berdiri terlalu santai Apalagi ada beberapa orang menggunakan baju oran yang mungkin saja timsar Tidak terlihat pergerakan mencari sumber suara atau obrolan atau apapun yang membahas sumber suara Semua terlihat begitu tenang dan biasa saja Kualitas suara yang rendah membuat mendengar menerka-nerka suara teriakan menggunakan konsep Paraidolia Contoh seperti Gendang menjadi tendang Dorong menjadi tolong Gerah menjadi darah Bantu menjadi hantu Dan lain-lain Mirip seperti suara-suara yang ada di video youtube bertemakan EVP Electronic Voice Phenomenon Sama halnya dengan kasus hilangnya pesawat Adam Air bertahun-tahun lalu Lalu muncul video yang diklaim sebagai suara kokpit sebelum kecelakaan yang ternyata hoaks Video suara tolong tersebut berkonsep sama halnya untuk dicocok-cocokkan Manusia akan lebih mudah dan cepat percaya pada informasi negatif yang pertama mereka dengar dibandingkan klarifikasinya Muncul kabar yang berteriak adalah ayah Torik Bukan hantu atau istilah beda alam Muncul juga video baru di bawah yang bahasanya dibilang posesion Yaitu merasuki seorang dengan jiwa atau roh hal astral ke dalam tubuh seseorang Yang mengaku bahwa isinya adalah roh Torik yang memberitahu posisi jasadnya Ini cukup rumit karena merupakan konteks bilip sistem Saya punya kasus serupa 18 tahun yang lalu Gak perlu saya jabarkan Kepanjangan dan hasilnya pun mengecewakan dan sangat bisa dijelaskan dengan teori yang logis Video di upload kemarin Berarti kemungkinan paling besar video dibuat lusa lalu atau beberapa hari sebelumnya Dalam video si suyet atau wadah spiritual Mengatakan bahwa posisi jasad korban ada di satu tempat pasti Namun hingga hari ini belum ada kejelasan dan belum ditemukan Bayangkan apabila kalian adalah anggota keluarganya Yang diberikan info-info yang tidak gila seperti ini ada rasa kecewa sedih dan takut menjadi satu Kasian dengan orang tua korban Jadi alangkah bijaknya kita tidak semakin menyebarkan kabar-kabar yang tidak jelas asal-usulnya Yang membuat pihak keluarga korban semakin bersedih Semoga pihak keluarga korban diberi kesabaran dan semoga ditemukan titik terang Terima kasih Terima kasih